Syirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka jahannam. Ini periwayat. Yang jelas syirat itu ada, ada pun Allah membentangkannya di mana. Di antaranya disebutkan di atas neraka jahannam. Semua muat manusia pasti melewati jembatan ini. Hanya cara melewatinya saja yang berbeda-beda sesuai dengan amal perbuatan ketika hidup di dunia. Semua melewati, cuma caranya berbeda-beda. Ada yang laksana kilat. Ada yang laksana kuda yang sangat kencang. Ada yang seperti orang berlari. Ada orang yang seperti berjalan. Ada orang yang seperti merangkak. Ada orang yang pertama kali menginjakkan kaki ke syirat sudah kecebur neraka jahannam. Tidak ada dari kalian kecuali melewati neraka jahannam. Karena Allah sudah menjadi ketentuan Allah. Disitulah saya tidak bakar as-siddiq menangis disaat melihat seekor anjing. Tidak ada kalian kecuali melewati jahannam ini. Abu Bakar melihat anjing. Wahai anjing. Saat itu. Saat itu. Disirat. Bukan saat ini. Jika aku disirat bisa lolos. Saat ini aku bisa berkata aku lebih bagus dari kau wahai anjing. Tapi kalau aku keblesan disirat. Kau sungguh lebih bagus dari aku wahai anjing. Karena anjing tidak akan kecebur neraka jahannam. Anjing tidak ada neraka bagi anjing. Maka Abu Bakar menangis. Kalau aku lolos disana. Ia aku lebih bagus darimu wahai anjing. Tapi kalau aku kecebur neraka. Kau lebih bagus dariku. Dan dibentangkan jembatan di atas neraka jahannam. Dan aku adalah orang pertama dari utusan Allah. Yang melewati jembatan tersebut bersama umatnya. Catatan. Tidak ada keterangan pasti mengenai perpindahan umat manusia dari padang masar ke surga atau ke neraka. Seperti apa cara pindahnya? Apakah menuju surga? Jadi cara pindahnya itu. Apakah jembatan sirot itu hanya sekedar jembatan yang harus saya lewati? Setelah itu masuk lagi padang masar lagi atau bagaimana? Apakah jembatan sirot dari padang masar nyebrang jembatan lalu sana surga? Allah alam. Jadi apakah gambarannya kita lagi di padang masar? Di bumi yang kita pijak saat ini. Ada jembatan lalu nyebrangkan kita ke surga? Allah alam. Apakah jembatan sirot itu penyambung antara padang masar lalu surga? Hanya Allah yang mengetahui hakikat sesungguhnya. Kewajiban kita adalah mengimani keberadaan jembatan sirot. Adapun penjelasan secara rinci kita tidak wajib untuk mengetahuinya. Yang jelas setelah dari padang masar, ahli surga menuju surga dan ahli neraka menuju neraka. Ada keterangan lagi? Satu, ada beberapa poin di sini. Jembatan surat tampak lebih lembut daripada sehelai rambut dan lebih tajam daripada mata pedang. Bagi orang yang tidak beriman. Bukan bagi anda. Bagi anda seperti jalan tol. Jalan lebih banyak jalan sejalan. Terang. Terang, benerang. Mudah untuk menyebrang. Diceritakan bahwa yang namanya jembatan surat lebih lembut daripada rambut, lebih tajam daripada mata pedang. Yang kedua, keadaan seorang melewati jembatan surat adalah berbeda-beda. Ada yang secepat kilat. Semoga ini golongan kita. Ada yang seperti angin berhembus. Ada yang seperti kuda berlari kencang. Ada yang melihatnya dengan cara merangkak dan bermacam-macam. Semua itu bergantung dari bagaimana amalnya ketika hidup di dunia. Bagi yang punya banyak bekal amal baik dan pengampunan dari Allah. Ada pengampunan, ada amal baik. Maka akan menemukan jembatan surat sebagai jembatan yang lapang. Dan ia bisa melatihnya dengan cepat. Sedang bagi mereka yang punya dosa-dosa dan murka Allah. Maka ia akan menemukan jembatan surat teramat kecil, tipis, hingga ia susah. Hingga ia susah untuk melewatinya. Dan akhirnya masuk neraka. Setelah anda menyaksikan video ini, jangan lupa bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad SAW.